Penggunaan arang sebagai pembendah tanah dan media tanam Sebelum lanjut ke video, klik tombol subscribe untuk mendapatkan update video lainnya Limbah pertanian seperti kayu-kayuan, tempurung kelapa, sekampadi, kulit buah, kakao, dan lain-lain Pembakaran tidak sempurna dilakukan dengan menggunakan alat pembakaran atau pyrolysis Suhu sekitar 250-350 derajat celcius selama 2-3,5 jam Sehingga diperoleh arang yang mengandung karbon tinggi dan dapat diaplikasikan sebagai pembendah tanah Arang merupakan pembendah tanah alami berbahan baku hasil pembakaran tidak sempurna atau pyrolysis Dari residu atau limbah pertanian yang sulit didekomposisi Penggunaan arang Penggunaan di lapangan dapat diberikan dengan cara disebar secara merata atau pada larikan Bila diberikan dengan cara disebar, maka arang dibenamkan bersamaan dengan pengolahan tanah terakhir Bila diberikan pada larikan, arang ditutup dengan tanah sebelum dilakukan penanaman Manfaat arang 1. Meningkatkan pH tanah dan KTK tanah 2. Meningkatkan kemampuan tanah meretensi air dan hara 3. Meningkatkan kandungan C total tanah 4. Dapat mengurangi laju emisi karbon dioksida 5. Bentuknya yang stabil, sulit didekomposisi dalam tanah 5. Arang mampu bertahan dalam tanah untuk waktu yang lama 6. Dan berfungsi sebagai konservasi karbon Semoga informasinya bermanfaat Klik tombol subscribe untuk mendapatkan update video lainnya Terima kasih telah menonton!